selamat menikmati dan kebetulan sekarang saya berada di Kota Mekah dan ingin melaksanakan olahraga seperti apa kesurannya dan seperti apa situasinya disana mungkin sahabatku Allah penasaran silahkan ikuti terus ke video nya jadi sahabatku Allah dimanapun anda berada saya lanjut perjalanan menuju ke tempat olahraga jadi kurang lebih perjalanan dari tempat tinggal saya menuju ke tempat olahraga kurang lebih 15 menit lah perjalanan ya kita bisa melihat kita masih masih memakuin teman teman kita sudah siap selanjutnya semua olahraga ikutlah nonton kita di jalan kita di jalan dan sekarang masih pagi ya jadi itu matahari masih kelihatan ya dan masih di perjalanan kita bisa melihat di sekitaran-sekitaran ini mungkin sahabat pilla ataupun prajemaah mungkin yang masih ingatkan tempat-tempat ini pasti tahu ya ini tempat-tempat jalan menuju ke Jabalathur dan kebetulan disitu kelihatan Jabalathurnya insyaallah disitu kelihatan Jabalathurnya jadi yang sahabat ataupun prajemaah yang sudah hadir kesini mungkin masih ingat tentang momen-momen ini ataupun jalan-jalan ini ataupun sahabat pilla yang masih belum hadir kesini tidak putus doa untuk selalu mendoakan untuk hadir kesini dan kebetulan juga ini lewat di Masjid Ar-Rajihi yang setiap ada sititur biasa saya kasih tahu disitu terhadap para sahabat ataupun para jemaah gerak alhamdulillah sudah sampai di lapangan Jadi, sekarang saya sudah sampai di lapangan bola Untuk main bola, untuk olahraga Untuk menjaga virus corona yang sekarang sudah Tersebar luas di beberapa negara khususnya Dan inilah situasi di lapangan itu sangat lebar sekali Jadi, ini adalah tempat ketika orang yang tinggal di sini Ataupun mukimin yang tinggal di sini dan olahraga Cuma ya ini adalah kesempatan yang langka ya Kenapa dibilang yang langka? Dikarenakan dari kemarin itu ketika ingin menjelang Ataupun ingin melaksanakan olahraga Tentunya itu harus benar-benar Benar-benar sudah tidak ada umroh Maksudnya menjelang bulan puasa Ataupun sesudah bulan puasa Maksudnya Ataupun menjelang bulan haji Jadi, momen ataupun waktu yang seperti itulah Ketika ingin berolahraga Tapi kalau akan sekarang Ya sekarang biasanya kalau akan musim-musim sebelumnya itu Melaksanakan umroh ya Sampai bulan haji Dan sekarang ini masih bulan tiga Ya dikarenakan keadaan Yang sudah seperti ini Jadi tidak diperbolehkan untuk umroh Jadi sekarang kita memperbanyak olahraga Kita bisa melihat Cuma disitu masih belum datang semua ya Teman-teman masih belum datang semua Jadi sekarang masih pagi Itu Mataharinya kelihatan ya Dan ini teman-teman saya yang sudah datang Siap untuk olahraga semuanya Untuk mencegah Ya dari virus corona Dan ini semuanya Motowif-motowif handal semua ya Masya Allah luar biasa Ini skillnya ataupun Kelebihannya banyak juga Bisa main bola juga Bisa membimbing jemaah juga Itu luar biasa banget Masya Allah Dan ini para Motowif Ataupun para Mukimin Yang ada Ataupun yang ingin melaksanakan Orahraga tentunya Kita bisa melihat Pemandangan sekitaran Di lapangan Ya Dan ini juga Teman-teman sudah Siap-siap Memakai sepatu Dan biasanya banyak sekali ya Teman-teman itu main Ataupun olahraga Di sekitaran sini Ataupun di sini Cuma dikarenakan ini masih perdana Ataupun pertama Untuk ngajak-ngajak teman-teman Kadang-kadang masih belum Dengar informasi sih sebetulnya Ya Masya Allah Jadi Sahabat pilihan Diampun anda berada Jadi Kebetulan sekarang sudah Banyak teman-teman yang sudah hadir Untuk berolahraga Di sekitaran sini Dan ini ada Ini ada teman saya Yang sudah datang Untuk main bola Jadi saya pengen nanya-nanya Sama teman-teman Ataupun ustad yang ada Sekitaran sini Assalamualaikum ustad Waalaikumsalam Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Gimana sih tanggapan ustad Kalau misalkan Momen-momen yang seperti ini Ataupun Pisa umroh yang beberapa hari ini Masih diberhentikan untuk sementara Gimana sih tanggapan ustad? Alhamdulillah ya Kalau menurut saya Pisa umroh masih ditutup itu Karena memang banyaknya Terkait banyak kasus tentang virus corona Yang menyebar di Arab Saudi ini Memang tidak salah kenapa ditutup Karena memang sekarang Dari warganya sendiri Dari Arab Saudi Dari kerajaan Arab Saudi Bukan hanya Dari beberapa negara yang ditutup Tapi juga Melarang warganya sendiri Untuk memasuki Untuk memasuki Kota Mekah Al-Mukaromah Untuk melakukan Dari Medina Dari Jeddah Semuanya itu ditutup Memasuki Kota Mekah Al-Mukaromah Jadi Berenisiatif Untuk Pemerintahan sini Untuk Setidaknya untuk Keselamatan tentunya Dan sekarang Ini ada Mukimin Yang sudah tinggal disini Dari Indonesia Yang begitu banyak juga Untuk Berolahraga Disekitaran sini Jadi ini Ustaz Dini Berolahraga Ya terima kasih Ustaz ya Oke Dan Sambil lalu Menunggu teman-teman Yang masih belum datang Ataupun Menunggu teman-teman Sebagian yang masih belum datang Kita bisa melihat Pemandangan Ataupun Lapangan Disekitaran sini Jadi di Mekah pun Juga ada ya Ataupun juga bisa Berolahraga Ataupun Main bola sekalipun ya Inilah Situasi Di Mekah Tulal Mokromah Saat Mokimin Berolahraga Ataupun khususnya Main bola Dan Kita bisa melihat Biasanya main Full lapangan ya Cuma dikarenakan Musim ini Teman-teman Masih belum Dengar kabar semua Di grup Ya Jadi hanya sebagian Saja Jadi Disitu Banyak sebetulnya Dan kita bisa Melihat pemandangan Jadi mungkin Sahabatillah Ataupun Jemaah pernah Singgah Di beberapa Tempat Ataupun Di berbagai Yang pernah Disinggahi Mungkin Sahabatillah Pernah berkunjung Juga ke sini Dan inilah Situasi Di kota Mekah Jadi Alhamdulillah Teman-teman Sudah Sudah Selesai Olahraganya Dan Kita tidak Begitu lama Karena Kenapa Karena tadi Datangnya agak Siang Agak siang Jadi Terlalu Terlalu Begitu Panas Dan Sangat Panas Sekali Meskipun Jam 8 Tunggu jam Setengah 8 Kalau disini Panas Banget Jadi harus Benar Kau Kau akan Mau Min Bola Ataupun Mau Olahraga Tentunya Itu Jangan Terlalu Begitu Panas Kita Bisa Melihat Dan Disini Banyak Juga Teman-teman Yang Sudah Istirahat Jadi Selepas Dari Sini Biasanya Kadang-kadang Masih Ngumpul Ngumpul Sharing Tentang Keadaan Yang Ada Disini Dan Ini Juga Teman-teman Saya Semua Ini Ini Para Mutawif Mutawif Handal Semua Jadi Sama Juga Sama-sama Menikmati Keadaan Yang Biasanya Kamsahkan Tahun Sebelumnya Itu Masih Membawa Jamah Umrah Dan Saya Lanjut Perjalanan Menuju Ke tempat Tinggal Saya Jadi Sahabat Alhamdulillah Saya Sudah Selesai Olahraga Jadi Sekarang Saya Sudah Tiba Di Tempat Tinggal Saya Ataupun Di Kontrakan Saya Di Belakang Jadi Sampai Jumpa Di Vlog-vlog Selanjutnya Buat Scriber Saya Kalau Nanti Ada Kesempatan Untuk Hadir Kota Mekah Kalau Mau Main-main Ketempat Tinggal Saya Tidak Apa Tetap Menjalin Salat Rahmi Tetap Saya Doakan Dari Tanah Haram Semoga Diberikan Kesempatan Dan Allah